Selamat ulang tahun untuk DKI Jakarta yang ke-493 Spesial di hari ulang tahun DKI Jakarta Video UPK Badan Air kali ini akan sedikit memaparkan tentang Sejarah di salah satu lokasi utama penanganan sampah bedan air Dimana itu? Yaitu di pintu air Manggarai Kota Jakarta yang padat dan menjadi pusat perekonomian Indonesia ini Secara geografis dilalui oleh 13 sungai besar yang bermuara ke Teluk Jakarta Sehingga gak heran nih jika hampir di musim pemujian setiap tahunnya Jakarta menerima genangan air yang tidak sedikit Dan bahkan dapat menyebabkan banjir Perjalanan sejarah pintu air Manggarai Diawali dari masa kolonial Belanda Jakarta yang dahulu dikenal dengan sebutan Batavia Pada tahun 1918 Dilanda banjir yang sangat besar Sehingga pada saat itu Pemerintah India Belanda Membuat satu strategi Untuk menjaga terjadinya banjir serupa Dengan mengendalikan air agar tidak masuk lagi ke kota Pemerintah India Belanda Pemerintah India Belanda mengutus salah seorang insinyurnya di bidang pengairan Yaitu Hendrik van Breen Sosok van Breen dengan ide brilian yang Memberikan konsep pengendalian air Dengan cara membangun saluran kolektor Agar air ditampung dan dialirkan menuju laut Melalui tepian barat kota Batavia Saluran kolektor yang dibangun itu Kini dikenal dengan sebutan banjir kanal Yang memotong kota Jakarta dari pintu air Manggarai Hingga bermuara di kawasan Muara Angke Sejak saat itu Manggarai ditetapkan sebagai lokasi titik awal pembangunan Oleh pemerintah India Belanda Pada tahun 1920 hingga tahun 1922 Pintu air Manggarai Terdiri dari dua bangunan Yang pertama Pintu air Ciliwung Lama Yang membawa aliran dari sungai Ciliwung Menuju arah pusat kota Dan Masjid Istiqlal Hingga bermuara ke laut Yang kedua Pintu air banjir kanal barat Yang membawa aliran dari sungai Ciliwung Menuju banjir kanal barat Hingga ke Muara Angke Hingga saat ini Sudah satu abad usia pintu air Manggarai beroperasi Dan sangat dirasakan Menfaatnya bagi masyarakat DKI Jakarta Jika Jakarta Lovers perhatikan Di bagian belakang pintu air Manggarai Banjir kanal barat Terdapat prasasti Yang telah dibuat Sejak satu abad yang lalu Dengan ukuran 60 x 40 cm Dan tertulis dalam bahasa Belanda Nah jika diartikan Kedalam bahasa Indonesia Prasasti ini Merupakan ungkapan Ucapan terima kasih Dari warga Batavia Kepada Van Brain Yang telah membangun Pintu air tersebut Dalam rangka Membebaskan Batavia Dari banjir Lalu Apakah Dengan berdirinya Pintu air Dan Kanal-kanal di Jakarta Dapat sebenarnya Membebaskan Jakarta Dari banjir Belum tentu Jakarta Lovers Maka Selain penanganan Sampah bedan air Yang terus dilakukan Dibutuhkan oleh petugas UPK Badan Air Dinas Lampungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Dibutuhkan pula Supaya Jakarta Lovers Dalam mengurangi Volume sampah Dengan cara Mengendalikan sampah plastik Tidak membuang sampah Ke badan air Serta Melakukan penilahan sampah Dari sumber Setuju kan? Mari wujudkan Jakarta yang Maju kotanya Bahagia warganya Jakarta Tangguh Terima kasih telah menonton!